Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyebut, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak punya kapasitas untuk menilai kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Nusron saat jumpa pers selepas acara debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2023 malam. Nusron berkeyakinan, Anies dan Ganjar merupakan politisi yang tidak memahami konsep pertahanan, sehingga tidak patut memberi penilaian terhadap kinerja Menteri Pertahanan dan Kebijakan Pertahanan. Nusron pun memilih tidak ambil pusing terhadap skor buruk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang diberikan oleh Ganjar dan Anies. Nusron optimis, rakyat Indonesia saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti bakal memberi nilai yang patut untuk pasangan Prabowo Gibran. Sebelumnya, tiga calon presiden yaitu Anies Baswedan, Robowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mengikuti debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU Republik Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2023. Debat ketiga itu mengangkat isu-isu pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan globalisasi. Prabowo diyakini banyak pihak mampu tampil unggul karena posisinya sebagai Menteri Pertahanan aktif. Namun, pada debat ketiga itu, Prabowo justru menjadi sasaran kritik oleh dua capres lainnya. Anies dan Ganjar dalam sesi debat bahkan menyampaikan secara terbuka penilaian mereka terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ganjar memberi skor 5 dari 10 untuk kinerja Prabowo, sementara Anies memberi skor 11 dari 100.